Pala Pala telah lama menjadi salah satu komoditas primadona di Indonesia, khususnya di Maluku yang dijuluki sebagai sentra pala terbesar di Nusantara. Aroma dan cita rasa pala yang khas tentu menjadi daya tarik tersendiri. Dari satu buah pala, semua bagiannya mulai dari buah, fuli, bunga pala, dan bijinya, dimanfaatkan oleh petani sebagai komoditas. Mayoritas petani pala di Maluku memanfaatkannya untuk dijual, baik tingkat lokal, nasional, bahkan sudah mulai diekspor ke mancanegara. Namun untuk memastikan kualitas komoditas ekspor pala yang baik dan memenuhi permintaan pasar, diperlukan proses pengelolaan yang baik juga. Salah satunya, yakni ketersediaan rumah pengering. Hal ini yang turut didorong oleh Yayasan Ekonusa bagi petani pala di Seram bagian timur Maluku, yakni menyediakan mini rumah pengering. Ya, pala ini kan sebenarnya komoditi utama yang ada di Maluku, Pak. Jadi rumah pengering ini agar nilai dari pala itu dia harus pakai rumah pengering, karena kalau asar begitu jual ke Eropa itu tidak diambil. Jadi hanya Asia saja, karena itu asap kan, Pak. Nah, itu kita menghindari adanya alfatoksin, seperti itu, bakteri-bakteri, dan kita pengelolahannya itu secara baik. Dan kita lati petani bagaimana budidaya sampai pasca panen itu perlakuannya seperti apa. Seperti apa. Salah satunya rumah pengering itu menjadi faktor dan variabel bagaimana itu pala. Dengan dukungan ini diharapkan hasil pengolahan dan perlakuan pasca panen biji sesuai standar permintaan pasar, baik Asia maupun Eropa, sehingga meningkatkan nilai jual komoditas pala. Dilansir dari laman ekonusa.id pada November 2023, untuk pertama kalinya pala dari Kepulauan Banda dan Pulau Ambon diekspor langsung ke Belanda oleh Kooperasi Kambodhi Rempah Maluku bekerjasama dengan PT Kobumi dengan dukungan Ekonusa. Sebanyak 8.978 kilogram pala yang terdiri dari 7.049 biji pala dan 1.928 bunga pala atau fuli bernilai ekspor sebesar 110,349 euro atau senilai 59.852.704,87 rupiah. Rencananya, kontainer tersebut akan dibawa oleh kapal meratus pelembang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Komoditas tersebut akan dikemas ulang ke kontainer ekspor dan dimuat ke kapal menuju Rotterdam, Belanda.